Sekitar Desember 2019, dunia dihebohkan dengan kemunculan virus baru di Tiongkok, yaitu SARS-CoV-2 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19. Belum sampai di situ, pada awal Maret 2020 ditemukan mutan virus SARS-CoV-2 yang lebih infektif atau lebih cepat mengular dan sekarang sudah menyebar di Indonesia. Apakah mutan SARS-CoV-2 baru ini lebih mematikan? Bagaimanakah kita menghadapi keadaan ini? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita ulas sedikit tentang struktur SARS-CoV-2. Seperti virus pada umumnya, SARS-CoV-2 terdiri dari materi genetik berupa RNA yang dilindungi oleh selubung amplop. Tapi, bukan amplop yang ini tentunya ya. Materi genetik virus merupakan urutan kode genetik yang menentukan karakter suatu virus. Jadi, seberapa bahaya suatu virus dan gejala apa yang bisa ditimbulkan infeksi suatu virus bergantung pada materi genetiknya. Kalau kita lihat, struktur virus itu sederhana sekali ya. Makanya jangan heran kalau virus itu gampang mengalami mutasi. Untuk mengenal karakter dari virus SARS-CoV-2, para peneliti melakukan sequencing atau pengurutan materi genetik virus di laboratorium khusus tentunya. Berdasarkan temuan para peneliti, SARS-CoV-2 memiliki sekitar 30 ribu urutan kode dalam materi genetiknya. Banyak sekali ya, bukan? Tapi, itu belum seberapa dibandingkan satu sel tubuh manusia yang punya sekitar 3 miliar urutan kode. Dari hasil sequencing ini, nantinya diunggah dan dikumpulkan di Pusat Data Global Initiative for Sharing All Influencia Data, atau ISAID. Dengan adanya pusat data ini, peneliti bisa memantau dan melacak perubahan atau mutasi dari SARS-CoV-2 di dunia setiap hari. Setelah peneliti membandingkan urutan-urutan kode genetik SARS-CoV-2, ditemukan dua kelompok yang paling banyak tersebar di dunia selama wabah, yaitu D-614 dan G-614. Kelompok D-614 adalah SARS-CoV-2 yang mulai menyebar dari Tiongkok ke belahan dunia lain di awal pandemi. Sedangkan kelompok G-614 adalah mutan SARS-CoV-2 yang mulai menyebar sejak awal Maret 2020, dari Eropa ke Amerika Utara, Australia, Asia, dan sampai di Indonesia. Lalu, dimanakah letak mutasi yang membuat virus SARS-CoV-2 jadi lebih infektif? Nah, kelompok mutan G-614 memiliki perubahan protein duri pada amplop SARS-CoV-2. Dengan adanya perubahan protein duri tersebut, maka virus jadi lebih mudah masuk ke dalam sel tubuh manusia yang diinfeksinya. Karena mutan G-614 ini mudah masuk ke dalam sel tubuh manusia, maka ia menjadi lebih mudah menginfeksi manusia-manusia lain dibandingkan kelompok D-614. Nah, selanjutnya, apakah dengan kemunculan mutan G-614 yang lebih infektif, membuat virus itu semakin berbahaya dan mematikan? Penderitaan COVID-19 saat ini, kebanyakan terinfeksi oleh mutan G-614. Sejauh ini, hasil penelitian korber dan kawan-kawan yang dilakukan terhadap 999 orang dari jenis kelamin, usia, dan status COVID-19 yang berbeda tidak menunjukkan gejala COVID-19 yang lebih berat. Dan juga, tidak memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Peneliti juga tidak mudah untuk membedakan antara orang yang terinfeksi D-614 dan G-614 karena gejala yang ditunjukkannya sama. Jadi, dengan adanya mutan baru SARS-CoV-2 G-614, kita tidak perlu panik, meskipun SARS-CoV-2 selalu bermutasi setiap saat. Ia tidak menjadi virus baru yang lebih mengerikan. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh mutan SARS-CoV-2 masih dapat ditangani oleh teknologi medis saat ini. Pada masa yang akan datang, bisa saja muncul mutan-mutan SARS-CoV-2 yang baru. Selama kita menjaga kebersihan dan mematuhi protokol COVID-19 yang berlaku, Seperti memakai masker dan menjaga jarak, kita dapat terhindar dari infeksi SARS-CoV-2.